Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Vaskiwak pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk merakit oximeter alat pengukur saturasi oksigen dan alat pengukur heart rate, nanti ada 2 fungsi untuk alat ini ya, nah belakangan kan banyak beredar tuh oximeter palsu ya di e-commerce kita salah satu ciri-cirinya yaitu kalau kita pasangkan pensil ke alat oximeter disitu, nah oximeter itu akan melakukan pengukuran juga, nah itu salah satu ciri-ciri yang palsu ya nah itulah yang mendasari saya untuk coba merakit oximeter sendiri ya, nah seperti kita lihat semua ini adalah part-part yang kita butuhkan ini ada NodeMCU ISP8266 wifi, ini sebagai microcontrollernya atau komputernya ya, kemudian nanti ada ini, sensornya ini adalah sensor untuk saturasi oksigennya atau oximeter dan untuk sensor heart rate nah nanti jari kita kita tempelkan ke ini aja ya ke ini sensornya ini jari kita kita tempelkan sini kemudian akan dilakukan pengukuran nah nanti nah nanti oh ya ya tadi tipenya untuk sensor ini yaitu MAX 30100 atau 30102 nah ini sensornya kemudian ini adalah LED-nya LED-nya tipenya SSD 1306 nah nanti hasil pengukuran akan ditampilkan disini ya oke kemudian ini ada battery shield battery shield versi 3 ini ya sudah versi 3 ya ini fungsinya untuk melakukan charge ke baterai ini ya baterai 18650 nah nanti kita pasang disini baterainya dan disini ada portnya ada port USB USB micro nanti kita tinggal colok sini aja untuk melakukan pengcasan kemudian ada box ada box untuk menempatkan semua nanti ini ke box ini agak gede tapi gak apa-apa ya nah kemudian ada kabel-kabel ada kabel ada isolasi bakar nah ini ada mini grinder ini ya mini grinder kita untuk kita gunakan untuk membuat lubang disini nanti ya untuk menempatkan LED di box ini kemudian ada solder ada solder dan juga ada timahnya nih timahnya oke kita lanjutkan ke proses penyoldiran ya oh iya untuk konektivitasnya atau untuk wiringnya atau pengkabelannya nanti akan saya jelaskan lebih detail setelah kita melakukan penyoldiran oke kita lakukan penyoldiran dulu teman-teman ya oke teman-teman proses pengkabelannya sudah selesai ya seperti ini ya nah untuk kabel yang dari sensor yang di sensor ini saya buat panjang biar nanti kita bisa buatkan tempat disini nanti sensor tempel sini apa tangan kita nepel ke sensor ini gampang ya mungkin saya akan kasih velcro sini ya saya akan jahitkan velcro nah seperti ini pengkabelannya sudah selesai ya oke kita biar lebih gampang nanti saya akan buatkan gambar untuk wiringnya atau pengkabelannya ya kita lanjut ke gambar wiringnya dan penjelasannya oke teman-teman untuk wiringnya seperti ini ya kita mulai dari ini baterai ini baterai 18650 ini shieldnya kita mulai dari tegangan 3V 3V nya kita sambungkan ke LED OLED SSD 1306 di kaki VCC yang VCC ini ya tulisan VCC kemudian yang VCC yang 3V nya lagi kita konekkan ke 3V di NodeMCU nya ya NodeMCU versi 3 ini kemudian untuk groundnya kita sambungkan ke ground OLED nya kita sambungkan juga ke ground dari NodeMCU nya oke untuk tegangan sudah kita konekkan semuanya supply tegangan oh ya yang MAX 30102 ini juga kita konekkan untuk supply 3V kita konekkan ke VIN di sensor MAX 30102 ini ya dan groundnya ke groundnya juga ini 3V sebenarnya bisa dari sini bisa dari sini bisa dari sini juga bisa langsung dari baterai cuman biar wire nya tidak berantakan kita buat seperti ini nah kemudian yang SDA nya ini SDA nya kita konekkan ke D2 yang warna kuning yang ini juga kita di sensornya juga kita konekkan ke bagian SDA nya kemudian yang warna putih yang SCL kita konekkan ke D1 NodeMCU dan juga konekkan ke SCL yang di sensor ini oke untuk wire nya seperti itu teman-teman harusnya tidak terlalu susah untuk pengkabel tidak terlalu banyak oke sekarang kita mulai ke proses install instalasi NodeMCU nya NodeMCU nya kalau kita pertama kali konekkan NodeMCU ke PC yang pertama kali harus kita lakukan yaitu install driver nya ini agak susah konek oke kita cek kita konekkan ke port USB NodeMCU nya kita konekkan ke port USB oke sudah konek oke kita pastikan ternyata driver nya belum ada ya driver nya belum ada bisa kita lihat di di PC properties kita lihat di device properties ya device manager sorry device manager nah ini sudah ke detect tetapi tidak tidak dapat driver nya oke kita download driver nya kita download driver nya kita cari di google nama driver nya download kita tulis aja ke download ch340 driver driver kita coba klik yang paling atas kita pilih yang paling atas kemudian kita download driver nya kita taruh di mana ya bolehlah kita taruh di folder download kita 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 ekstrak dulu ekstrak dulu ekstrak kemudian kita jalankan install nya oke kita install kita tunggu sebentar driver 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 install success oke kita cek lagi ke device manajer nya nah ini usb serial ch340 ada di com3 ya nah ini nanti kita perlu kita catat nih dia ada di com3 oke kita lanjut install arduino ide nya kita install kita cari download arduino kita klik yang paling atas tadi software nah ini kita download kita save all aja ini gak apa-apa ya aman kok ini website kita download yang ini aja kita pilih yang paling atas tadi just download kita taruh di download juga ya kita taruh di download kita save aja kita tunggu sebentar lumayan ya ada 115 mega untuk install nya download hampir selesai sedikit lagi kita klik aja install kita klik yes kita pilih i agree biarin aja ya kita biarin default seperti itu kita install install kita taruh di boleh deh di program fast gak terlalu gede sih kita taruh sini aja space available nya masih 65 giga oke gak apa kita tunggu sampai selesai ya oh ya teman-teman untuk beberapa node mcu v3 yang masih baru itu ada beberapa yang belum ada firmware nya jadi begitu kita mau upload nanti akan terjadi error oke kita coba untuk upload firmware untuk node mcu v3 nya ya tadi udah terkoneksi ya untuk node mcu via usb nya sudah terkoneksi driver nya juga sudah terinstall sudah di kita install sekarang kita akan coba kita install aja nih dulu kita selesaikan dulu ya sorry kita install aja install lagi lanjut oke kita selesaikan saja dulu ya sudah selesai completed kita close nah kita akan install firmware nya dulu saya sudah sediakan nanti teman-teman juga bisa pakai ini juga bisa saya upload nanti ya untuk flashr flashr nya ya saya upload kita pilih saya pakai windows 10 64 bit set maka dari itu saya akan pakai aplikasi yang ada di dalam folder win64 kita klik yang release nah ini kita klik flyzer oke tadi kita port nya kita sesuaikan ya komport nya tadi kita pakai komport com3 ya sudah sesuai nah sekarang kita klik config config flashr nya kita cari ada di mana ya kita cari binary nya dulu saya taruh di tadi di drive di data 1 ini saya taruh di arduino node mcu flashr resources kita cari yang binaries kita pilih yang ini teman teman yang paling bawah ini oke kita open aja kembali kita ke operation kita flash ya kita flash kita tunggu sebentar nah ini sudah ke detect ya flashr nya sedang jalan proses flash nya sedang jalan kita tunggu sebentar oh ya teman teman untuk kabel yang digunakan untuk koneksi antara node mcu dan usb dbc yaitu kabel mikro ya teman teman kabel mikro mikro usb bagi teman teman yang belum punya nanti perlu juga ya untuk proses upload sketch ke node mcu oke kita tunggu nah selesai ya proses flash nya selesai kita tutup jangan lupa kita tutup nanti kalau tidak kita tutup ketika kita akan melakukan upload di arduino ide nanti akan error karena port nya kepegang sama aplikasi flasher ini ya kita close aja kita kembali ke folder arduino nah nanti teman teman bisa klik ok nah di dalam sini nanti ada sketch nya oke karena aplikasi arduino ide nya baru kita install maka file ini belum dikenalin ya makanya kita harus buka langsung aplikasi arduino nya oke kita cari aplikasi arduino ketemu ya kita klik arduino oke dia akan seperti ini ya kita low access aja ya untuk yang ini oke kita buka file ino nya ini kita klik file open saya tadi taruh di data 1 ter arduino oksi oke nah kita pilih yang ini nah yang ini kita close aja yang belakang tinggal yang depan ini oke seperti ini ya teman teman untuk sketch nya atau code nya seperti ini nanti kita harus ada beberapa yang harus kita sesuaikan oke seperti di tools ini nanti com port nya kita pilih port yang com 3 ya oke com 3 kemudian kini kita abaikan dulu ya ada minta update kita abaikan dulu kita close dulu kita lanjutkan ke proses untuk menginstall board node mcu supaya bisa kita gunakan di arduino id ya kita buka google kita cari saja biar gampang node mcu arduino id enter nah kita pilih yang paling atas ini ya getting started with node mcu sp8266 on arduino id kita klik kita klik saja oke kemudian kita ikutin langkah-langkahnya ya pertama kita akan copy ini dulu ya copy hyperlink ini kita copy kita ikuti stepnya step 1 pilih preference di bawah menu file kita klik file preference kemudian additional board manager urs kita klik ini kita paste saja ctrl v ya kita paste kita klik oke saja nah kemudian nanti di tools kita pilih board manager kita pilih board manager kita cari disini sp8266 oke nah ini kita install saja teman-teman versinya kita pakai yang 302 ini saja oke kita install kita tunggu sebentar oke sudah selesai untuk install board nya kita close saja tadi kita sudah install port ya port sudah oke com3 sekarang kita pilih board nya kita pilih yang sp8266 302 kita pilih karena saya pakai node mcu v3 saya pilih yang ini node mcu 1.0 isp 12i modul kita pilih yang ini oke kita tunggu nah selesai jika sudah selesai kita bisa mulai melakukan upload kita klik yang ini ya tanda panah ke kanan nah nanti pada saat pertama kali kita akan melakukan upload nanti akan muncul banyak error nanti kita ikutin saja ya dia mintanya apa kita turutin saja nanti karena kalau kita baru pertama kali install nih library library nya banyak yang belum ada oke kita mulai ya kita mulai untuk compile dan upload nah ini baru baru saja kita mulai sudah error ya oke dia nyari MAX30105H oh ya sensor yang kita pakai itu MAX30102 tapi untuk library nya kita bisa pakai MAX30105 ya punya nya spark phone ya nanti yang kita cari itu MAX3010X ini ya kita copy aja biar gampangnya kita copy kita ke tools kita ke manage libraries kita tunggu ya dan kita paste aja disini control V kita tunggu nah ini dia library untuk sensornya ya MAX30102 MAX30105 kita install aja kita tunggu sebentar oke oke selesai kita coba upload lagi compile kemudian upload ya kalau yang tanda tanda centrang ini kita verify kita verify aja oke ternyata masih ada yang kurang lagi ada Android GFX H oke kita copy Android GFX ini kita perlukan atau enggak ya oke atau mungkin kita bisa ini dulu deh komen kita komen dulu ya kita komen kita coba lagi mungkin nanti yang SSD 1306 ini aja kita coba cari nah SSD 3106 kita copy aja kita cari lagi di library sebentar kita cari manage libraries kita tunggu ya sampai ini hilang kita ctrl V disini kita paste nah kita pilih yang ini aja nih ada fruit nah ini aja kita pilih yang ini kemudian kita sorry kita install ya yang ada ada fruit SSD 1306 oh ya ini disesuaikan sama punya teman-teman ya kalau saya untuk OLED-nya LED-nya saya pakai yang SSD 1306 kita install aja ya install all aja install all kita tunggu dah close kita close kemudian kita install kita sorry kita upload lagi kita tunggu apakah masih ada error kita tunggu sampai selesai proses upload-nya nah dia lagi proses upload selesai proses upload-nya ya oke proses upload-nya selesai jadi tadi kita sudah melakukan mulai mulai dari install driver kemudian kita melakukan flash terhadap NodeMCU kita melakukan memilih port sesuai dengan tadi ya drivernya ada di port berapa tadi kemudian kita sudah memilih port-nya juga ya port-nya kita pilih yang NodeMCU 10 10 ISP 12i modul ya oke teman-teman kita lanjut lihat hasilnya oh ya teman-teman pada saat proses upload tadi kabel yang digunakan kabel mikro seperti ini ya ini kabel mikro seperti ini nah ya saya yakin punya teman-teman sudah punya sih tapi kalau belum punya ya silahkan dibeli ya teman-teman nanti connect-nya ke sini ke NodeMCU ini saya buat seperti ini karena untuk tutorial ini khusus untuk pemula banget ya bagi teman-teman yang udah expert mungkin udah biasa dengan NodeMCU atau udah biasa dengan Arduino sudah familiar ya dengan seperti ini nah nanti connect-nya ke sini kita colokin saja kabel yang mikro USB ke ini NodeMCU dan nanti satunya ini ke laptop atau PC PC teman-teman ya nah ini sudah saya pasang baterai ya dan ini sudah menyala sudah kelihatan di LED-nya seperti ini di OLED-nya seperti ini sudah kelihatan dan ini untuk sorry ini untuk tangan kita nempel ke sini nanti ya teman-teman ke sensor ini ya oke kita tempelkan saja terjun kita ke sini ini akan mulai membaca sorry agak silau ya nah begini aja kali teman-teman ya ini terdeteksi heart rate heart rate saya 68 BPM ya kemudian yang bawah itu sedang mengukur 1 SpO2 atau saturasi oksigen di dalam darah kita kita tunggu teman-teman ya sudah sudah mulai stabil untuk untuk heart rate saya sekitar 60 an 70 60 sedangkan untuk SpO2 nya itu sekitar 97 96 ya oke teman-teman demikian tadi untuk tutorial membuat oximeter atau alat ukur detak jantung dan saturasi oksigen di dalam darah semoga bermanfaat terima kasih telah menonton video ini jika ada kurangnya mohon sampaikan di kolom komentar terima kasih sampai berjumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh